Jangan stres atau takut ketika rekan-rekan didiagnosa oleh dokter dengan diabetes atau penyakit gula Karena rekan-rekan ketika didiagnosa dengan diabetes mungkin takut karena membayangkan Ada keluarga yang menderita diabetes harus menjalani cuci darah Ada yang mengalami struk, ada yang mengalami amputasi kaki Nah diabetes itu memang tidak bisa disembuhkan Tapi diabetes itu bisa dikendalikan Nah pengendalian diabetes ini untuk mencegah Misalnya mencegah struk, mencegah kebutaan, mencegah serangan penyakit jantung koroner Mencegah jangan sampai kita masuk ke dalam penyakit gangguan ginjal kronis Yang akhirnya harus menjalani hemodialisa atau mesin cuci darah Juga mencegah kelumpuhan dan bahkan kita juga bisa mencegah amputasi daripada kaki kita Nah seorang diabetes itu hidupnya seperti biasa Seperti orang yang tidak diabetes Makannya seperti biasa Bisa melakukan olahraga Dan khusus dietnya itu tidak perlulah memakai diet khusus Misalnya harus makan beras merah Menghindari makanan tertentu Tidak perlu Nah diet ini disesuaikan dengan berat badan daripada pasien Karena tujuan diet itu adalah mencapai berat badan ideal Atau indeks masa tubuh yang berada di antara 19 sampai 21 Jika gula darah tidak bisa terkontrol dengan diet dan olahraga Konsumsilah obat-obat diabetes Jika perlu pemberian insulin Nah teman-teman juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut Yaitu melakukan monitor Terhadap pemeriksaan HbA1c Minimal 3 bulan 1 kali Kemudian lakukan pemeriksaan gula darah puasa setiap bulan Jangan lupa melakukan pemeriksaan kolesterol Tekanan darah Berat badan Jangan lupa juga Bagi penderita diabetes Untuk melakukan pemeriksaan kaki Dengan menggunakan cermin kecil Untuk menentukan apakah ada luka pada kaki Karena semakin dini kita mengetahui luka Kita bisa melakukan pencegahan Agar luka itu tidak tambah luas Nah pengendalian gula darah Perlu dikonsulkasikan dengan dokter Karena Gula darah yang terkontrol sejak dini Itu sangat ampuh untuk mencegah penyakit-penyakit Kronis yang Susah sekali untuk Menyembuhkannya Jadi rekan-rekan Jika memiliki penyakit diabetes Jangan patah arang Harus tetap semangat Karena Penyakit diabetes itu tidak harus berakhir dengan cuci darah Tidak harus berakhir dengan serangan jantung Tidak harus berakhir dengan stroke Ya Jika Sejak kita didiagnosa Penyakit diabetes Apakah karena kebetulan kita diperiksa di rumah sakit Atau karena kebetulan kita melakukan general check up Malah kita harus bersyukur Karena sejak awal kita mengetahui diabetes Kita melakukan tindakan-tindakan Pencegahan Yang gunanya untuk Mencegah jangan sampai timbul Komplikasi yang Menyembuhkannya Sangat-sangat susah Ya Artinya ibaratnya pepatah mengatakan Lebih baik kita Mengendalikan Diabetes Atau mencegah Timbulnya komplikasi Daripada kita mengobati komplikasi yang Sudah akan terjadi Selamat menikmati